what's up guys welcome back 2019 ini udah lama banget kita nggak nge-vlog semoga gua bisa membawain lagi nih yang bagus nih udah berapa lama ya 2 bulan lebih lah januari februari terakhir apa desember ya iya gila agak takut kayaknya iya tapi muka muda aneh okay hari ini gue mau ngebahas satu motor actually bukan gue yang bangun tapi ini untuk tribute to my friend namanya yajit so this is the L.I.T. keep a L.I.T. keep a L.S.I.K. hotter than wasabi ah too spicy drop a P.I.C. now I'm trending on I.G. yeah I'm so fucking cute bitch I'm so fucking cute Additude abusive but I'm so fucking cute Ass fat broke that zipper cake bat just got thicker face ain't got no filler gonna punch that back for the picture bitch I drift like liquor pussy in the floor stay wet like a river baby gonna shine like glitter looking at the baddest modern mirror now every bitch on the block is gonna copy don't need to tell them to stop they cut and tap me my beat sounds sicker but my peach look bigger thinking how got more figures cute as bitch so guys this is the bike basic road king 2007 temen gue terinspirasi dari Ferrari 458 Speciale jadi warnanya merahnya merah Ferrari partsnya juga ada tulisannya nih 458 Speciale di sini ada di sini sampai ke back belakangnya pun gaya-gaya Ferrari gitu so sebenernya motor ini yang bangun bukan gue ya motor ini yang bangun monochrome kelapa gading yang pasti Mas Riki dan terakhir yang gue tau motor ini sempet menang kontes kalo gak salah king-nya kontes itu tapi gue lupa kita lagi nyari nih dari kemarin artikelnya kok gak ada gitu loh kita baru ketemuin kemarin di IG-nya monochrome ya ada motor ini tahun 2017 nah kebetulan sebenernya ini kakaknya temen gue temen gue namanya Kamal kakaknya namanya Yajit kita kenal juga kebetulan sudah pass away kemarin jadi ini kita bikin video ini tribute to Yajit motornya sih buat gue keren banget keren banget barang-barangnya part yang dipasang juga gokil banget menurut gue kita bahas dari depan dulu deh ya peletnya pake 26 metal support wheels dengan Behringer ini special order nih remnya remnya Behringer double disc lalu ya gue lupa nih aneh ya Piko aneh 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 iya Behringer inboard brake system special order ini gue harus baca lupa soalnya ya kan terus udah gitu lu lihat sini sini panelnya disini speedometernya semua pakai yang CVO punya dibentuk sedemikian rupa jadi cockpitnya lihatnya enak banget tapi disini dengan master brake and clutchnya semua dari Behringer kayaknya udah kayak ini ya motor drag race banget ya banget motor drag race banget dan motor ini depan belakangnya air suspension pakai kickstand gue sebutnya kickstand emm apa namanya electric center stand jadi seharusnya setiap kali dia mau berhenti jadi ada sensornya electric kickstand turun air exhaust turun oke and then mesinnya pasti lu lihat ada something different mungkin juga bukan motor yang pertama yang pakai turbo jadi disini mesinnya itu udah upgrade 1650 screaming eagle dengan dari berapa gak tau kalau 2007 88 iya lah 88 lah 88 ya iya ini pakai HPI throttle body turbo turbo rest turbo kit terus boring boring cylinder SNS BDL belt drive velgnya 1826 lalu front and rear suspension kalau gak salah pakai legend and then rear body section bagger aksesoris terus allen jadi floorboard nya allen ini shifter allen terus udah gitu hand grip hand grip nya allen nah disini nih lengkapnya disini ada boost control nya ini apa namanya sebutnya iya boost boost meter boost meter nya dari trash lalu ada di bawah sini nih ini ada untuk air sush nya depan belakang jadi kayak apa namanya apa sih sebutnya aduh PSI itu kan iya untuk ngatur PSI nya pencetannya kiri kanan ini semuanya udah custom ini gue suka banget sih daerah cockpit nya full carbon bukan full carbon maksudnya dilapis carbon di bagian dashboard nya ini fairing kan fairing pasti tau lah ini pakai street glide punya tapi tapi custom di bagian ini nya dengan lampu nya seperti ini keren banget very kreatif banget menurut gue and then guest tank nya keren guest tank nya kayak motor balap banget nih disini ada tulisan 458 specially iya kan keren posisi riding nya juga enak son tapi ya kalau buat gue sih agak kelebaran ya gaya nya gaya nya apa ya simple tapi kayaknya dang gitu kalau ngeliat juga kan harusnya underbond kali ya soalnya di belakang suhu hahaha ya ini ya di bagian ini lah yang menurut gue paling spesialnya bagian ini karena dari dulu gue pengen banget sih bangun motor mungkin motor lu son iya ini kan bentar lagi pengen banget kita bisa bangun motor pake trace turbo kit ya iya kok sekarang super charge lagi jamannya hahaha iya bangun lah ini kan lagi nunggu bareng-bareng hahaha amerikin si vio lu iya kan lu pasti pengen denger suaranya suaranya gokil menurut gue coba ya ini suaranya air sas nya dulu ya nyala coba ya maldek o o o o o mo mo selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bagnya pun lucu man bagnya di custom jadi bukanya bisa ke atas keren banget ini detail-detailnya sih menurut gue juga bagus ya ada karbon-karbonnya disini karbonnya Ferrari semua nih karbon-karbon Ferrari memang dia inspired dari Ferrari belakangnya pun juga kan mirip mirip tailnya Ferrari 458 spesialnya mirip street glides ya waktu itu setau gue pernah ini masuk majalah otomotif kalo gak salah udah di covernya nah itu dia menang kontes tapi gue lupa kontesnya kontes apa and then jadi belum lama ini temen gue ini pass away dan akhirnya sempet gue liat motor ini sebelum dia pass away kalo gak salah sempet dipegang sama Mas Gareng untuk ngerapiin mesinnya mungkin oh itu lama gak dipake kayaknya ya jadi dirapihin Mas Gareng udah rapih sekarang motornya ini for sale mungkin kalo ada yang berminat apalagi sekarang jamannya drug race sama apa namanya balap yang beggar league nih kayaknya lagi hype banget mungkin ada yang tertarik dengan motor ini kalian bisa langsung DM ke garasi 19 atau bisa whatsapp ke garasi 19 untuk nanya detail motor ini mungkin ada yang suka motor sehat banget apa namanya semuanya udah udah total rebuild udah siap dipake cuman kalo misalkan emang gak suka gayanya seperti ini ya terserah kalian nanti mau diapain yang penting motornya mesin sehat semuanya oke barang-barangnya juga dipake lu liat deh ini sebenernya ini karbon semua nih tapi karbonnya memang udah kemakan umur nih pasti tadinya bagus banget udah warna udah agak pecah-pecah sampe sampe cam cover rocker box rocker top semuanya apa namanya karbon transmisi cover juga karbon nah ini yang disebut center stand ini center stand ini center stand jadi kita gak perlu standar yang disamping lagi gak perlu ini center stand nya gitu ini yang paling ini banget setiap kali nyalain mesin nya tuh nying nya itu ya suara jangkrik nya gitu suara turbo nya itu gokil banget sih ini belum pernah gue test ride apa kita mau coba test ride sekarang terus rayu deh yuk yaudah kalo yang mau ayo oke masukan bisa dipanggil nih apa pak marco pak marco minta tolong pintu-pintu kayaknya udah boleh dibuka bapak mau jalan kan sebenernya ee nyalain nya bisa disini nih disini ada engine start cuman ee mungkin ada something yang apa namanya error gitu error disini ini sebenernya disini ada nah gue nyalain nya harus dari bawah ini di lonceng oke kita cobain yuk yuk ternyata 6 3 3 3 4 4 5 5 5 6 6 5 6 7 5 6 5 5 selamat menikmati enak ternyata bro masa yang bener kenceng serius oh iya serius posisi ridingnya juga enak cuman ini emang gripnya kalo gak pake sarung tangan sih setengah mati bener 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 grip alungas yang ini agak tajam soalnya dan tadi disono rame gue muternya setengah mampus iya bener 26 lagi iya eh motor sih enak di gas ada gitunya iya maksudnya ada ada berkisnya ini nih kayak niter nih iya ada blocknya iya block apa ya gitu dan kenceng masa jujur kenceng tadi gue gak belani buka terlalu ini karena macet kan iya iya tapi ini kenceng mesin sehat digebernya juga kan kalo tadi gak siap sih agak kelempar kayaknya gue iya iya gue jambak juga gitu tuh so buat temen temen yang mau melanjutkan motor ini this bike sekali lagi for sale motor ini kita bikin videonya memang tribute to yajit thank you kamal yang udah percayain kita kirim motornya kesini kita bantu untuk jualin motor ini semoga dalam waktu dekat ada yang mau amin ya jadi kayak sekali lagi kalo ada yang suka ada yang tertarik mungkin mungkin ada yang mau ambil mesinnya doang nanti untuk dibikin ikutan track race silahkan bisa dm ke garasi 19 atau whatsapp ke garasi 19 and then i think that's it kita abis ini mau pergi meeting dulu sayangnya Dixon gak bisa gak bisa meeting jazz ribet temen ini lo lo tau gak kenapa kita gak bisa bikin video ini orang susah sekarang mau kawin beda mau kawin waktunya susah ngomel mulu iya gak video gue berantakan video file nya ada taunya ilang taunya ketemu lagi wah ribet nih orang iya sorry sorry lo ribet sorry ya sorry ya sorry sorry okay guys i think that's it for today jangan lupa merchandise nya garasi 19 kalian bisa liat di tokopedia shopee atau langsung whatsapp ke garasi 19 ada t-shirt ada topi sun hoodie jangan lupa lo iya gak udah banyak yang minta tawa aja lo iya kan okay guys i think that's it for today jangan lupa di subscribe like and share tolonglah naikkanlah viewer kita lagi karena kita lama nih vakum dari vlogging vlogging and then kemaren juga jangan lupa cek video MBE yang ketiga kita ada satu dua tiga ada empat ya son minggu ini keempat ya minggu ini keempat kalian cek itu perjalanan kita kemaren di MBE bawa The Otswala Road Delight yang akhirnya kita menang bukan menang lah kita dapat empat award ada the best motorbike expo eh the best bike in motorbike expo lalu kita dapat juara dua dari klub style itali klub style nasional itali untuk The Otswala kelas beggar performance lalu ada dapet juara tiga dainanya aden eh kelas kelas daina and then terakhir kita dapat award dari the best beggar performance dari low ride magazine so di cek aja i'll see you in the next video sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax